Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai, ketemu lagi dengan saya Paddy Sugeng dari Studio Jazz Merah Hari ini, Paddy mau berbagi Bagaimana cara motret ikan cupang Secara mudah Dengan modal yang Murah, dan hasilnya nanti Wah, ikutin terus Intro 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 Persiapan Dan alat apa yang dibutuhkan Oke, pertama kali Tentu saja meja Meja Untuk nanti meletakkan akwarium Dan kursi Kursi ini perlu Buat kita duduk Karena motret ikan cupang itu capek Kemudian kita butuh Aquarium Aquarium akrilik bening ya Seperti ini Ukurannya jangan gede-gede Kalau gede-gede nanti Bingung motretnya Bukan nyala-lari Jadi cukup segini saja Ini beli online Murah kok Antara 40-60 ribu Beli online ada Ini bening seperti ini Kita ukurannya Yang ini Berapa ya 15 x 15 Dengan tepes Kira-kira 5 cm Terus dikasih Kertas Orang hitam atau stiker Di belakangnya ya Oke Kemudian tentu saja Kita butuh Ikan cupangnya Seperti ini Ini beli online juga Ada Atau kita datang saja Ke Toko-toko yang jualan ikan Harganya murah-murah kok Antara 20 Sampai 100 ribu Juga Bagus Oke Selain kamera set Dengan lensa Ini Bapak D pakai Mirrorize Z50 Jadi lensa yang Bapak D pakai Lensa kit 16 50 Ini cukup Atau Kalau di SLR Bisa juga pakai 17 50 Atau 18 70 Juga bisa Atau Kalau full frame Pakai 24 70 Tapi Yang paling bagus Kalau punya lensa makro Itu lebih bagus Oke Kemudian Kita perlu Flash eksternal Ini Pak D pakai Flash eksternal Jadul Nikon SB20 Ini cukup Kemudian Kita butuh juga Trigger Trigger seperti ini Ini juga murah Pak D beli online Kemudian Light stand Nah Light stand seperti ini Nanti kita Pasang di Barang-barang Baru Nanti ada Setupnya Oke Sekarang Setup kamera Setup Kameranya Kita mulai dari Expose Mode-nya Kita pilih M ya Terus mode kita pilih Manual Dengan Speed Synchro yang Paling tinggi Kalau ini pakai Z50 Synchro flash tertingginya Pakai Super 200 Tapi Semua tergantung Dengan kamera Masing-masing ya Kalau punya High speed HSS Bisa Jika dipilih itu Tapi kali ini Pak D Untuk pemula Pak D Hanjurkan pakai Super 200 Kemudian Aperture Aperture-nya Kita pakai Yang paling kecil Atau amannya Biasanya pakai 16 atau 22 Pak D pakai 22 Untuk Hasil ruang tajam Yang maksimal Kemudian ISO ISO ISO-nya Pak D Pilih 100 Itu untuk Reproduksi warna Yang paling bagus Kemudian Weight balance Weight balance Karena sumber cahaya Pak D pakai Flash Lampu gelat Oke Kemudian Aktifkan Sistem commander Atau Ini pakai Probeast Pakai Sistem trigger Seperti ini Kita cocokkan Setup Sinyalnya Bersama Oke Sekarang Setup Flash external Ini Setelah isi Baterai baru Jadi Baterai Baterai murah Baterai warung Pak D pakai Kemudian Onkan Terus di manual Aktifkan Sistem trigger Ini ya Triggernya Pasang Ini Pak D Hanya Pak D pakai SB20 yang lama Tadi ya Dengan Sistem radio Slave Dari Apa ini Merknya Ponic Oke Pasang Di tripod Pasang Di light stand Jangan lupa Selalu di lock Ini on Kemudian Power Super 16 Power Sudah Super 16 Oke Sudah dipasang Di Light stand Bracket Seperti ini Tepat Di atas Aquarium Seperti ini Oke Kemudian Tambahkan Kertas Tambahkan Kertas Reflektor Seperti ini Taruh Di bawah Aquarium Sekarang Cara memutret Oke Pertama Masukkan Ikan Ke Aquarium Sudah Masuk Letakkan Ikan Ikan Cupang Pada Aquarium Yang sudah Disediakan Seperti ini Kemudian Letakkan Ikan Cupang Yang lain Ikan Cupang Yang lain Di sebelahnya Seperti ini Fungsinya Agar Ikan Cupang Lebih Aktif Dan Lebih seru Nanti Kalau Difoto Kemudian Siapkan Kuas Siapkan Kuas Kuas Seperti ini Siapkan Kuas Ini Fungsinya Untuk Untuk Membersihin Biasanya Ada Gelembung Di Aquarium Agar Hasilnya Lebih bersih Kalau Tidak ada Atau Ikannya Punya Cuman Satu Atau Tidak ada Ikan Seperti ini Seperti ini Buat Pancingan Bisa Juga Pakai Cermin Seperti ini Dengan Cermin Ikannya Otomatis Juga Akan Lebih Aktif Karena Dia Melihat Selalah Ada Lawannya Pegang Kameranya Secara Relax Kemudian Eye Level Atau Sejajar Dengan Posisi Aquarium Ini Fungsinya Untuk Mengurangi Refleksi Seperti ini Focusing Secara Hati-hati Seperti ini Jangan Jangan Lupa Lakukan Test Shoot Seperti ini Untuk kita Mengecek Expose Dan Ketajaman Expose Gelap Terang Sudah Benar Atau Enggak Kemudian Ketajamannya Sudah Bagus Atau Kurang Jika hasilnya Sudah Oke Nah Ajar Terus Oke Banyak Momen Momen Indahnya Oke Biasanya Ikan Cupang Itu Bagus Saat Sekian Detik Dia Mau Berhenti Itu Biasanya Mengembang Kemudian Saat Dia Berbelok Juga Bagus Saat Dia Naik Dan Turun Juga Bagus Si Slippy Ikut dipoto Pengen dipoto Juga Ya Seneng Dia Oke Habis ini Kita lanjut Untuk Bagaimana Edit Simple Di Photoshop Photoshop Fungsinya Kita Edit Ini Untuk Menghilangkan Gelembung Gelembung Yang Biasanya Ada Di Aquarium Dan Agar Ikannya Juga Nampak Lebih Bersih Background Menjadi Lebih Tempekat Oke Ikutin Terus Bagaimana Cara Edit Di Photoshop Let's Go Oke Edit Simple Di Photoshop Tadi Udah Badi Jelasin Intinya Untuk Menghilangkan Bintik Bintik Gelembung Gelembung Dan Kotoran Pada air Yang Tidak Kita Kehendaki Oke Pertama Kita Buka File Foto Yang Mau Kita Edit Pake Photoshop Dianjurkan Photoshop Mulai Dari Versi 4 PS4 Sampai Yang Terbaru Kemudian Pilih Quick Selection Tool Atau Tekan Tombol W Di Keyboard Kemudian Sapukan Click Mouse Pada Ikan Yang Ada Di Monitor Kemudian Kalau Udah Oke Kita Tekan Tombol Ctrl C Kemudian Kalau Udah Oke Kita Lanjut Klik Pada Background Di Layer Tekan Tombol Ctrl C Selanjutnya Selanjutnya Bisa Nanti Di Save Di Photoshop Agar Nanti Nanti Bisa Diedit Lagi Tapi Kalau Kita Udah Merasa Oke Langsung Aja Kita Save JPEG Oke Kemudian Catatan Terakhir Sebaiknya Kita Memotret Ikan Di Luar Ruang Atau Di Tempat Yang Terang Karena Ikan Akan Lebih Aktif Kemudian Belilah Beberapa Jenis Ikan Karena Dengan Beberapa Ikan Dan Jenis Yang Macam Nanti Ketika Diedit Jadi Kolase Akan Lebih Variatif Dan Tentu Aja Diedit Agar Hasil Fotonya Lebih Menarik Oke Selamat Mencoba Dan Tetap Gembira Salam Nyupang Tetap Sehat Jaga Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima STh 10 20 30 21 210 jabalih On On Sun Terima kasih telah menonton!